Intro Berjumpa lagi pemirsa Buka Mata Buka Hati Masih dengan pembahasan mendidik anak cara Rasulullah SAW Dalam mendidik anak Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak memukul Bersabar menjadi senjata paling ampuh agar anak tumbuh berkepribadian yang baik Seperti dikisahkan oleh Mu'awiyah bin Saleh Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW Lelaki itu berkata Wahai Rasulullah, ahli keluarga ku tidak taat kepadaku Apakah yang pantas aku gunakan untuk menghukum mereka? Rasulullah berkata, maafkan saja Rasulullah mengulanginya hingga tiga kali ketika pertanyaan serupa terlontar Baru pada pertanyaan serupa berikutnya jawaban Rasulullah SAW berbeda Jika kamu perlu menghukum, hukumlah mengikuti kadar kesalahan yang dilakukannya Dan jauhilah dari memukul pada bagian muka Hadis riwayat Atta Berani Dan ternyata pemirsa apa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk tidak memukul pada anak Bukan hanya benar secara ajaran agama Islam sesuai sunnah Rasul Tetapi juga benar secara ilmu Berdasarkan penelitian ilmiah, memukul dapat menciptakan kepribadian yang buruk bagi anak Seperti diberitakan Daily Mail 21 Oktober 2013 lalu Memukul anak memicu si anak agresif dan berperilaku buruk Ketika orang tua berpikir memukul tidak keras pada anak yang berperilaku nakal Akan menghindarkan anak dari tingkah laku ke luar jalur Atau anak akan berkepribadian sesuai norma dan aturan yang berlaku Namun hasil penelitian justru membuktikan hasil yang lain Dengan memukul walaupun tidak keras akan memperburuk kepribadian pada anak Para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang dipukul orang tuanya pada usia 5 tahun Akan menjadi agresif dan tidak mematuhi aturan ketika mereka memasuki sekolah dasar Penelitian yang diketuai Michael McKenzie dari Columbia University di New York, Amerika Serikat Terhadap 1.900 anak di sebuah sekolah di Amerika Serikat tersebut berlangsung cukup lama Para peneliti mensurvei kelakuan orang tua bagaimana dan seberapa sering memukul anak mereka ketika berusia 3 dan 5 tahun Kemudian para peneliti menanyakan pada ibu anak tersebut mengenai masalah perilaku anak mereka ketika berusia 9 tahun Peneliti juga memberikan tes pembendaharaan kata terhadap anak objek penelitian Ternyata 57% para ibu dan 40% para ayah melakukan pemukulan terhadap anak ketika berusia 3 tahun Survei juga mencatat 52% pada ibu dan 33% pada ayah memukul anak mereka ketika berusia 5 tahun Hasilnya ternyata anak yang dipukul orang tua pada usia 5 tahun akan lebih nakal dan lebih agresif dibandingkan anak yang dipukul ketika usia 3 tahun Dari hasil survei tersebut diketahui anak yang dipukul ayahnya ketika berusia 5 tahun memiliki perbendaharaan lebih sedikit Dari survei tersebut sangat erat kaitannya dengan apa yang diajarkan Rasulullah saat mendidik anak dengan kesabaran Dengan kata lain dengan tidak memukul berarti akan mengindarkan dari kepribadian keras di kemudian hari Kalau anak kita nakal didiklah dengan lemah lembut, menasehati yang baik dan suri tawadan dari kita yang baik pula Kelakuan anak akan mengikuti kelakuan orang tua Jika kita bersabar berkelakuan baik lemah lembut akan menjadi contoh yang baik pula bagi anak-anak kita kelak Insya Allah dengan tidak memukul seperti ajaran Rasulullah kita akan memiliki ahlak dan berkepribadian islami Amin Ya Rabbal Alamin Baginda Rasulullah SAW adalah contoh terbaik seorang pendidik sepanjang jaman, sepanjang masa Yang diajarkan oleh Rasulullah tidak hanya sekedar nasihat, tidak hanya sekedar bimbingan Tapi Rasulullah langsung memberikan contoh Maka dari itu Allah SWT berfirman Di dalam diri seorang Rasulullah terdapat suri tawadan yang paling mulia Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan contoh kepada para anak-anak kecil bahkan kepada Hasan dan Hussein cucu beliau Bagaimana seorang Rasul mengajarkan sedekah dengan mencontohkan langsung di depan Hasan dan Hussein Di saat Rasul memberikan beberapa uang kepada nenek-nenek yang sudah tua rentah Di sisi lain Rasulullah SAW di depan Hasan dan Hussein mencontohkan menggendong seorang Bilal bin Robah yang saat itu sedang sakit Nah artinya pendidikan terbaik untuk anak yang soleh itu adalah dengan contoh Karena dengan contoh ini adalah cara yang paling efektif Bagaimanapun seorang anak punya daya rekam yang sangat kuat Ketika dia melihat menurut seorang peneliti maka daya rekamnya hanya 40% Ketika dia mendengar tambah lagi 20% Tetapi ketika dia melihat maka menjadi 99% Maka yang terbaik adalah dengan memberikan contoh Lalu anak yang soleh selalu dikenalkan bahwa kehidupan yang paling hakiki itu bukan dengan menjadi orang sukses duniawi Tetapi apapun profesinya pada suatu saat nanti di masa depan anak tersebut Dia mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah Maka si orang tua mengajarkan dan mencontohkan bahwa contoh yang sukses itu tidak dilihat dari harta Misalnya, nak lihat tuh ketangga mobilnya banyak Hartanya berlimpah itu baru sukses Ini akan direkam Maka sampai kapanpun si anak punya obsesi untuk sukses dengan rumah lima lantai mobil mewah Tapi ketika seorang ayah atau ibu mengatakan kepada anaknya Jadi apapun engkau suatu saat nanti, ayah pesan satu Jangan pernah lupa untuk terus beribadah kepada Allah SWT Karena yang dilihat oleh Allah bukan profesi Tapi yang dilihat oleh Allah bagaimana menjalankan profesi Intinya, kenalkan Allah di dalam setiap aktivitas anak Sehingga dia merasa bahwa Allah itu tidak hanya di masjid Allah tidak hanya ada di majlis ta'lim Tapi Allah ada di setiap tempat